Dari cara dia berjalan, cara dia berbicara melalui bahasa tubuhnya, menanggapi dan menjawab pertanyaan sudah kelihatan jelaskan wanita cantik ini pasti menang dari awal. Harnas Gorsandhu, wanita yang sekali lagi membanggakan negaranya India di kontes kecantikan dunia Miss Universe, setelah 21 tahun lamanya sejak lara datang menangkan Makota yang sama di tahun 2000. Nah Harnas ini adalah wanita ketiga dari India yang menang Miss Universe 2, yang paling pertama adalah Sushmita Sen. Eh bener gak sih selain Columbia, India adalah pencetak wanita-wanita cantik terbanyak dunia ya. Meski demikian pemenang Miss Universe selama bertahun-tahuni, didominasi oleh Amerika Serikat, Venezuela, Puerto Rico, dan Filipina. Ada yang sadar gak nih, wajah Harnas ini sangat mirip dengan Priyanka kan? Ternyata nih teman-teman Harnas memang menjadikan Priyanka adalah inspirasinya. Di tahun mendatang Harnas akan membintangi film biografi Priyanka tuh. Mau tahu lebih banyak tentang si cantik Harnas? Inilah dia faktanya. Sepertinya gelar Miss Universe bagi Harnas sudah takdir nih, ia telah banyak memenangkan kontes Miss Nasional sebelum ke Miss Universe. Saat Harnas masih menjadi model Miss pertama yang ia menangkan adalah Miss Chanigar. Harnas ini memang asalnya dari Chanigar. Setelah itu Harnas memenangkan kontes Miss Max Emerging Star 2018. Setahun kemudian Harnas Sandhu berhasil meraih gelar Femina Miss India Punjab tahun 2019. Nah Miss Femina ini kalau kalian mau tahu, pemenangnya akan mewakili India ke Miss World. Tapi Harnas hanya berhasil menempati posisi 12 besar. Harnas sepertinya tak mau putus asa nih cuma sampai di situ. Ia kemudian meraih gelar Liva Miss Diva Universe pada tahun 2021. Itulah mengapa ia mewakili India ke Miss Universe dan menjadi pemenang. Nah kalian keren ini, jangan cepat puas sama yang keren sudah capek ya. Apalagi kalau kamu percaya pada bakatmu. Bollywood itu bukan cuma nepotisme yang gampang masuk industri. Ada juga nih cara orang luar bisa masuk industri dan dijamin. Semua yang menang kontes kecantikan pasti segera diluncurkan ke dunia film. Tapi karena Harnas ini sudah cukup populer sebelum kontes Miss Universe, ia sudah memiliki dua film yang akan rilis. Film itu bukan Bollywood melainkan film dari Punjabi. By the way, ada yang pada heran gak sih? Kenapa artis-artis pemenang Miss itu banyak yang memulai karirnya di selatan dulu? Seperti misalnya Eshwarya dan Priyanka. Jawabannya karena Bollywood tas ramah itu kepada pendatang baru dari luar. Setelah membuat penampilan yang cukup baik di selatan, baru day 2 Bollywood pada ngejar-ngejar artis-artis itu. Dua film Harnas yang akan taing itu adalah film berbahasa Punjab. Sejauh ini ya tentang film Punjab, film mereka cukup berkualitasi tapi industri mereka sangat kecil. Film Mimi misalnya adalah film remake dari Punjab. Yang mungkin kita tidak tahu kalau tidak di remake ke Bollywood kan? Bicara tentang Harnas katanya menjadi seorang aktris adalah pengalaman yang luar biasa baginya. Semoga kamu sukses ya Harnas. Percaya gak sih wanita hampir sempurna seperti Harnas ini pernah depresi karena berat badan? Bukan karena ia gemuk ya, melainkan karena dia sangat kurus dulunya. Tapi nih kalau dilihat dari seluruh kontestan Miss Universe tuh, badan Harnas tuh yang paling perfect ya kan? Dalam salah satu wancaranya Harnas mengatakan ia sampai depresi loh karena kurangnya berat badan. Bahkan nih, Harnas ini pernah kena bodyshaming oleh teman-teman sekolahnya. Ya aku dipermalukan karena terlalu kurus kata Harnas. Harnas tengah mati berjuang tuh untuk menghilangkan depresi karena bodyshaming itu. Tapi benar ibarat kata orang nih ya, seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Nah seperti Harnas ini, ia selalu percaya bahwa dirinya cantik secara internal. Itulah yang membuatnya ke Miss Universe seperti potongan kalimatnya saat menjawab pertanyaan tuh. Haters mah dimana-mana ada ya sepertinya. Barangkali malaikat juga punya haters nih. Harnas Sandhu yang umumnya dibanggakan masyarakat India karena prestasi Miss Universe-nya sudah dihujat saja tuh oleh para warga Youtube. Dalam salah satu video Harnas, ia memperagakan skincare rutinnya. Nah di video itu Harnas yang terlihat perfect di Miss Universe malah hampir tak dikenali tanpa makeup. Yang nonton belum seberapa sih? Tapi mereka sudah berdebat saja nih masalah wajah asli si Harnas. Bukankah wajah Harnas lebih terlihat alami banget di video ini? Netizen mulai berkomentar seperti ini. Tanpa makeup ia terlihat titik-titik emoji nahan muntah. Ada yang bilang tidak cantik plus emoji kecewa. Coba yang komen ini punya kacang gani di rumahnya nih. Rupanya netizen mempermasalahkan lingkaran mata dan bibir pucat si Harnas tuh. Lingkaran hitam di bawah matanya adalah lambang Miss World ironis kata salah satu netizen. Ada juga yang memberikan sarannya kayak gini. Kalau kamu ingin kulit kamu sehat, kamu harus teratur tidur 8 jam sehari katanya. Lagi user itu bilang di umur 21 tahun kulit kamu terlihat sangat hitam. Dan lingkaran di bawah matamu itu sangat mengganggu. Nah kalian jangan pada ikut-ikutan ya. Harnas tetap cantik kan? Kalian pada sadar dong kalau penampilan Harnas di detik-detik terakhir di panggung Miss Universe itu cantik banget bukan? Ya begitulah persiapan tim dari negara India mendukung perwakilannya. Dari rambut makeup hingga dress mewah ini semuanya mencuri perhatian. Hei setaukah kalian? Orang yang mendesain gaun Harnas ini seorang transgender lho? Karena dia seorang transgender berarti punya dua nama. Nama waktunya masih cowok adalah Swap Nilsinde. Sedangkan nama ceweknya sekarang adalah Seisha Sinde. Seisha baru saja keluar sebagai transgender pada Januari 2021 ini. Gaun Harnas itu Seisha hiasi dengan bordir, batu dan payet yang terdesain dengan campuran style pulkari asal Harnas. Ngomong-ngomong nih mengenai Seisha ini, dia adalah perancang busana yang cukup terkenal untuk aktris besar di Bollywood. Ia sudah merancang gaun Priyanka, Karina Depika, Katrina Anushka hingga Tapsi Panu. Dengan keluarnya Harnas sebagai Miss Universe, Mimin yakin deh Seisha ini bakal go internasional juga nih. Bukan membenarkan ya, tapi ini nih transgender yang berkualitas namanya. Harnas Korsandu berhasil menyingkirkan wanita dari 80 negara di kontes Miss Universe yang ke-70. Meski penantian lama itu memakan waktu 21 tahun, mari kita lihat wanita India lainnya menang kontes dunia Miss Universe dan Miss World. Miss Universe pertama ada Sushmita Sen pada tahun 94. Miss Universe kedua Laradatta pada tahun 2000. Miss Universe ketiga si Harnas Korsandu ini. Bagi Miss World sendiri, ini sih pemenangnya cukup banyak ya. Mimin yakin kalian tahunya cuma Eshwarya dan Priyanka doang kan? Baiklah Miss World pertama adalah Rita Faria pada tahun 1966. India mah udah menang aja ya dari jaman Bahola. Miss World kedua Eshwarya Rai pada tahun yang sama Sushmita menangkan Miss Universe 94. Miss World ketiga Daina Hadden pada tahun 97. Miss World keempat Yukta Muki pada tahun 99. Miss World kelima Priyanka Chopra pada tahun 2000. Miss World terakhir Manusi Cilar pada tahun 2017. Nah itulah wanita-wanita cantik pemenang kontes dunia dari India. Dari segi wajah sih, karena sepertinya bakalan sukses di dunia peran ya.